Para perajin batik Sanggar Zeng, desa sengguruh kecamatan Kepanjian Malang ini, menyulap kain batik tulis menjadi sajadah batik khas. Meski tergolong baru, pesanan sajadah batik tulis terus naik jelang dan selama Ramadan. Total pesanan bahkan naik hingga 100%. Namun, karena keterbatasan produksi, perajin hanya mampu penuhi 70% pesanan atau sekitar 140 buah sajadah batik tulis. Proses pembuatan sajadah batik hampir sama dengan pembuatan batik tulis umumnya. Yang membedakan, hanya ukuran media kain yang digunakan. Khusus untuk perwarnaan, perajin menyiapkan dua pilihan, yakni dari warna alam dari dedaunan atau sintetis. Pesanan datang dari berbagai kota, seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Tak cuma untuk beribadah, sajadah ini juga digunakan untuk cinderamata jelang lebaran nanti. Biasanya unik saja ya, kan biasanya kalau batik, sorry, sajadah kan buatnya dari kain bludru, kalau ini dari batik. Jadi lebih khas saja beda sama yang lain. Unik dan menarik. Ini juga yang menjadi alasan orang melirik sajadah batik tulis. Kita membuat sajadah dengan motif batik, sehingga bisa dibeli oleh masyarakat pada umum dengan harga yang relatif bisa dijangkau oleh masyarakat. Sampai sekarang motifnya tergantung permintaan juga sih, kita masih ada 3 sampai 5 motif sajadah. Karena ini masih produk baru kami di batik sendiri. Satu lembar sajadah batik tulis sintetis dibanderol Rp85.000 dan Rp150.000 untuk pewarna alami. Tuto Sugiyarto melaporkan untuk NET. Terima kasih.